Yang berhormati, Kepala Dinas Pertegangan dan Operasi UMKM, Pak Teno Nosovo, berarti diurut video, Pak Nasi. Kemudian, yang berhormati, Kepala Pemawasan Senka, Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sebenarnya, beliau Bapak Tano Nosovo, MPD. Yang berhormati, Pemitra Eri Cicuka, ini Kepala Pemawasan, Ibu Kepala Dinas Jambat Sembilan, Provinsi Jawa Tengah, Kepala UMKM, Kepala SMK1 Nosovo, di Sopet Mungusoko, dari PMT Manama Mungusoko, dan PT Kompas Digital International Pendidikan, dan juga selalu berhormati, saya berhormati, Pak Ion, atas kelaluannya. Dan, yang kami kain video ini sudah kita bagi-bagi peran-anak, dan menjaga-mengolak, bagaimana anak-anak ini bisa mencapai kekayaan dari sana. Baik, pada sambutan kali ini, silakan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan yang incubator-interpreneur di SMK1 Nosovo itu. Bahwa, pada era sekarang ini, memang lapangan kerja, atau dunia kepekerjaan, mengalami satu perubahan bahan baik itu, jumlah kapasitas pemerimaannya yang masih berubah ke arah bulan. Berbedanya, atau perubahan-perubahan, karena memang terjadi pergeseran. Zaman, model bisnis, dan sebagainya. Ini juga membuat banyak industri usaha yang juga kalah-kalah untuk bisa mengadaptasi perubahan. Dipercepat dengan pandemik, yang membuat para penelusaha mengadaptasi perubahan. Sehingga dampaknya juga kepada kita semua. Aikannya dengan kesempatan kerja di lulusan SMK1. Banyak informasi yang didapatkan bahwa sempitnya lapangan kerja membuat lulusan SMK1 juga banyak yang mengandung. Maka dari itu, dunia yang masih luas tetapi membutuhkan sebuah adaptasi yang kuat. Sebuah yang kuat, yaitu interprosep atau juga penelusaha yang mampu bisa menembus adaptasi zaman perubahan zaman. Maka ini harus diberikan kepada para siswa yang siap masuk setelah berubahan. Untuk itu, di SMK1 ini perlu diadaptasi penyelaman anak-anak untuk memiliki interprosep atau jiwa berubahan. Yang paling tidak nanti mampu untuk bisa masuk, menembus, atau adaptasi di zaman ini yang selalu berubah. Yang pengusaha raksasa berubah bisa menjadi kecil. Pengusaha yang tidak bermodal kemudian mampu mengkolaborasi, mengorkestarkan semua potensi seperti jet yang tanpa memiliki aset sepeda motor atau mobil tapi mampu membuat sebuah sistem transportasi raksasa di Indonesia ini. ini berkat adalah jiwa berubah. Untuk itu, pada kesempatan ini, pada opening Interpreneur Club SMK1 yang ingin adalah mencetak pilihan usaha muda yang berbakat ini. Harapannya nanti setelah kalian bisa memiliki jiwa pilihan usaha muda, mampu untuk bisa menjadi pengusaha muda yang tidak lekan terhadap perubahan perubahan itu. Pada kesempatan ini, nanti kalian pada saat kegiatan-kegiatan ini juga, kalian akan dibimbing langsung oleh para praktisi yang sudah memiliki pengalaman banyak mengecap asap dan darah, termasuk manisnya ya, juga asap darah lucu dan tetapi manisnya juga, yang nanti akan ditolarkan, akan dibimbingkan kepada kalian. Tiga, harapan tadi disampaikan oleh petua, Interpreneur ini betul-betul, walaupun di tengah pandemik, Interpreneur Club yang dihasilkan dikatakan saat ini, bisa mencapai atau menjawab datangan jaman yang jalan. Untuk itu, mohon bimbingan dari Kabang Dinas Jaya 9 dalam hal ini Kepala Kabang Dinas untuk bisa memberikan satu dorongan termasuk pendidikan dan kegiatan SMA kali ini yang mencoba untuk bisa menyelesaikan anak-anak yang memiliki minat utama ini menjadi seorang Kepala Dinas. Dalam hal ini, juga kami mohon kepada Kepala Kepala Dinas sekaligus membuka memberikan simangan dan motivasi di dalam kegiatan apa ini. Saya kira itu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kegiatan kewirausahaan atau plot kewirausahaan bisa berhasilkan bisa berjalan sukses selama 6 bulan yang nanti juga akan kita teruskan setelah kalian sampai kelas 12 melalui kelas 12 kalian juga akan langsung praktek di pimpin kelanjutan dari proses jika ini di dalam usaha yang real di lapang. demikian panggutan karya saya terus laporan kegiatan yang pernah berhasilkan ke-1 orang-orang sebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.